Intro Ya sudah ragibat angin puting beli umum peradakan tempat wisata umul Ponggok Jumat sore lalu beberapa fasilitas yang ada di lokasi wisata ini rusak Karenanya wisata umul Ponggok tutup Sejumlah anggota TNI dan warga berkotong royong mewersihkan puing-puing Bagian yang rusak antara lain bagian res area lantai atas dan fasilitas wisata lainnya Untuk mempercepat perbaikan, pengunjung dilarang masuk meskipun hanya sekedar melihat-lihat saja Menurut keterangan Agus Santosa, merketing umul Ponggok pembersihan akan berlangsung satu hari saja Selanjutnya, bela kondisi sudah nyaman akan dibuka kembali esok hari Kalau keparahan tidak begitu sebenarnya secara bangunan saja Tapi secara fundamentalnya umul aman-aman saja Cuma atas areanya saja yang berkurang Jadi kurang mungkin nyaman Iya ketika pas mungkin pik atau puncak atau pas banyak orang mungkin kurang nyaman untuk itu Tapi pada dasarnya untuk kenyamanan dalam hati bermain di umul Ponggoknya Di bawahnya esok tidak masalah Agus menambahkan bila akhir pekan biasanya jumlah pengunjung sekitar 2.000 orang dengan tiket 15.000 rupiah Kerugian dalam satu hari sekitar 50 juta rupiah lebih Ditambah kerugian dari para pelaku usaha yang berjumlah 26 barung dan beberapa tukang parkir Adias Tuti, Kompas TV, Kelaten Ya sudah untuk melepas pendat di akhir pekan Usaha bekerja sangat diperlukan untuk kembali menyegarkan otak dan badan Salah satunya bisa dilakukan dengan berwisata di alam Seperti misalnya wisata di hutan alam Kalilopur, Walejo ini Dengan suasana tenang, udara yang masih segar dan pemandangan hijau Serta tubuh-tubuhan liar, kira-kira seperti apa suasananya dan saudara berikut ini Liputan di otakanda Seperti misalnya wisata di hutan atau pegunungan Dengan suasana tenang, udara yang masih segar dan pemandangan hijau Tumbuh-tubuhan liar bisa membuat kita lebih relaks Bagi Anda yang sedang berada di Purworejo dan Yogyakarta atau sekitarnya Hutan pinus Kalilopur, Kabupaten Purworejo mungkin bisa menjadi pilihan Hutan pinus yang terdapat di Nusun Kalilopur, Desa Telonggo-Munggu, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo ini Berada di kawasan penggunungan Menoreh Salah seorang pengunjung asal Padang bernama Esa Giana Putri mengatakan Dia mengetahui keberadaan hutan pinus Kalilopur ini dari sosial media Sehingga ketika berlibur di Yogyakarta Dia menyempatkan untuk mengunjunginya Yang pertama tuh suasananya ya, hening, tenang Terus yang paling penting tuh udaranya yang sejuk banget dan fresh banget Jadi bisa menenangkan pikiran sejenak lah disini Terus juga pemandangannya luar biasa Saya kan aslinya Padang ya Padang tuh juga ada pemandangan gunung juga, pantai juga Tapi ini juga gak kalah bagusnya dari di tempat saya Sementara itu Sekretaris Karang Taruna Makartim Buktitama David Priyantoro Mengatakan sejumlah unggulan pada wisata hutan pinus Kalilo ini Yang di puncak Titanic, batu tumpang, puncak Kalilo, panggung pohon, jembatan kayu, serta sejumlah destinasi lainnya Kenuan dari pengunjung itu memang mengenai jalan Cuman dari kita kita belum bisa memberi solusi apa-apa ya Kita hanya sekedar usul Kemarin pas pertemuan di bupati kita juga usul pertemuan dengan jenis pariwisata dan lain sebagainya Kita juga sudah usul Tapi ya itu memang jangka panjang ya Tidak bisa langsung langsung bisa jadi bagus Soalnya juga memang letak geografinya kan kita di atas Menurut Karang Taruna Makartim Buktitama dijelaskan Dalam sebulan rata-rata pengunjung di Kalilo bisa mencapai 5.000 orang Sedangkan untuk akhir pekan rata-rata bisa mencapai 500 pengunjung Selain dari Purworejo, para pengunjung juga berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya serta ke Bumen Dia berharap kepada pemindang setempat untuk memperlebar akses menuju lokasi setempat Sebab untuk kendaraan roda 4 tidak bisa bermapasan, apalagi untuk bus berukuran besar Aksesan Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Ignatius Adi mengaku akan mensupport kelompok sadar wisata setempat untuk melakukan pengembangan hutan wisata Kalilo ini Sejumlah support yang akan segera diwujudkan yang di pembangunan musola, toilet hingga petunjuk jalan setempat Salah satu alasan kami kenapa kami mau mensupport karena kita lihat potensinya ada Yang pertama potensi dari tempatnya sendiri Tempatnya itu kebetulan kan ini tidak jauh dari Jogja ya, Kuala Progo Sehingga kalau dari captive market harusnya sih ada gitu ya Paling tidak orang-orang yang bermain atau berwisata di Oleh Kuala Progo bisa lah ke barat sedikit Hampir Kalilo, paling tidak seperti itu Kemudian kita juga melihat dari pengelola, pengelola itu masih muda Kita harapannya sih kalau pengelolanya muda-muda kayak itu punya semangat Itu juga menjadi potensi sendiri untuk kita support Selain itu juga upaya untuk terus memproposikan hutan Pinus Kalilo ini Alasan dipilihnya hutan wisata Kalilo ini karena dinilai memiliki potensi yang bagus ke depannya Selain itu para pengelola wisata setempat yang kebanyakan masih muda Tak baru merogok kocek dalam untuk bisa masuk hutan Pinus Kalilo ini Hanya dengan 5.000 rupiah Anda sudah bisa menerangkan pikiran Dengan seluruh destinasi yang ada di hutan Pinus Kalilo ini Apakah Anda tertarik untuk pengunjunginya? Rahayudya Febrianto, Kompas TV, Somarang Terima kasih saudara sampai disini Kompas Pekalangan hari ini Anda bisa menyebab video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan Kami Nudiri tetap saksikan serangan program berita di Kompas TV Kinopedan Tentang percaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!